Intro Warga perumahan di Narindah dibantu tim gabungan membersihkan rumah dan jalanan yang terendam lompur akibat banjir Pasca banjir yang menerjang perumahan di Narindah metaseh kota Semarang Warga dibantu tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBBD, BNI Porli serta relawan membersihkan rumah dan jalan yang tertutup lompur tidak hanya jalan dan rumah warga yang dibersihkan namun solokan air juga ikut dibersihkan guna melancarkan aliran air Damkar kota Semarang sendiri menerjunkan dua mobil guna menyemprot lompur yang ada di jalan perumahan di Narindah Terima kasih telah menonton! Karena kejadian hujan yang kemarin curahnya terlalu tinggi terus terjadi banjir disini terus semalam saya berkoordinasi dengan BBBD juga dan relawan untuk pagi harinya tadi pagi jam 7.30 setelah kita melakukan apel pagi segera kita tersiapkan untuk dua armada Damkar kita luncukkan ke lokasi dengan mengerahkan dua dua regu ya jadi kita berserta relawan dan BBBD disini kan ada beberapa unsur dari Pasarna juga kepolisian ada juga tapi untuk penyemprotan dari pagi sudah kita bisa kita lakukan penyemprotan tidak masalah dan sampai sekarang kita menggunakan pompa apung jadi tidak masalah untuk penyemprotan karena di dekat perumahan itu ada sumber air yang bisa kita sedot kita langsung kita sedot sempat salah satu warga perumahan di Narindah bernama Nonim mengaku telah membersihkan rumahnya dan berencana kembali menempati rumahnya sebelumnya Nonim beserta keluarganya mengungsi di masjid saat terjadi banjir Nonim berharap pemerintah segera merelokasi korban sebab setiap musim hujan perumahan tersebut menjadi langganan banjir selamat menikmati ada di sini atau masih di pemerintah ini sudah bisa ditempatin ya di sini di sini ibu enggak takut kalau ada banjir lagi itu harapannya gimana Bu ya semoga kalau harapan kita di sini sih semoga bisa di lokasi sudah pengen hidup nyaman sudah berapa kali kayak gini terus kan yang kemarin sedada saya di dalam rumah yang hampir sama sih ini sama yang 2017 terima kasih di sini di sini di sini di sini di sini Terima kasih.